Welcome back to the channel, Zona Forex Seperti apa perkembangannya untuk bulan Mei Khususnya di hari Senin besok dan untuk minggu depan Langsung aja gak lama-lama kita lihat di chat dan kita mulai di time frame monthly Karena candle bulan April ini sudah berakhir di hari Jumat kemarin Dan sudah membentuk candle sempurna selama pergerakan satu bulan Dan di tanggal 1 Mei khususnya hari Senin besok adalah awal daripada pembukaan untuk Candle di time frame monthly Oke secara keseluruhan kalau kita perhatikan ya di time frame monthly Trend masih dalam kecenderungan trend naik Pasca terbentuknya bullish engulfing Dari posisi bulan Februari Ini candlenya bearish dan dimakan oleh candle bullish impulsif bullish di bulan Maret Dan di bulan April Di bulan April ternyata pergerakannya tidak menunjukkan posisi yang cukup signifikan ya Bahkan Anda bisa lihat disini Memang berhasil break di atas daripada hike weekly atau hike monthly sebelumnya Yaitu di 2009.27 terjadi breakout dan membentuk hike monthly di bulan April Di 2048.64 Kemudian memiliki titik terendahnya di 1949.67 Secara range kalau kita lihat di pergerakan bulan April ini ya Yaitu hanya berkisaran kurang lebih di 98,72 dolar per troy ounce Artinya sangat minim ya Tidak sampai di angka 100 bahkan sampai dengan 150 dolar per troy ounce dalam satu bulan Karena kalau kita perhatikan candle sebelum-sebelumnya ini memiliki range yang cukup besar ya Dan di bulan April hanya memiliki range berkisaran 98 dolar per troy ounce sekian Ini artinya ada kecenderungan dimana pergerakan banyak terjadi Buyer dan seller itu memiliki kekuatan yang seimbang Atau bisa kita lihat juga adanya tidak ada kepastian yang terjadi selama bulan April kemarin Posisi maka pergerakan respon dari XAU USD juga tidak menunjukkan aksi yang cukup signifikan Tapi menurut saya memasuki bulan Mei ya Untuk bulan depan XAU USD ini masih dalam kecenderungan bulis ya Masih dalam kecenderungan bulis Tapi ada potensi koreksi Karena saya melihatnya ada dorongan ekor ya Selama bulan April kemarin yang menunjukkan penurunan yang Ya saya bilang cukup signifikan Karena melebihi daripada 50% dari pembentukan candle ini Anda bisa lihat Ketika market berhasil melewati ya 50% Kalau kita ukur menggunakan Ini alat ukur Nah di posisi ini kan ada 50% yang tentunya Itu sudah terlewati gitu Tidak menunjukkan Pergerakan yang bertahan di atas 50% di bulan April kemarin Nah 50% nya itu di kisaran 1999 Anggap aja di 2000 dolar per troy ounce Itu tidak mampu Close nya gak berada di level tersebut Atau di atasnya daripada 50% Itu artinya Ada kemungkinan besar dorongan Untuk beris untuk koreksi ini Masih berlanjut di minggu depan Ya meskipun di beberapa minggu ini Masih dalam posisi area Konsolidasi ya Area konsolidasi Area konsolidasi besar Nanti kita cek ya karena kemarin juga sudah saya sampaikan Dan di 50% ini Market di bulan April itu close berkisaran 1989 Ini anda bisa lihat Close nya itu di 1989.18 Ya di posisi tersebut Dan di bawah 50% Ya menurut saya masih dalam posisi beris untuk koreksi Sampai nanti kita lihat Pemantuan kita ya Baik itu di pergerakan weekly Ataupun di pergerakan daily Yang pastinya insya Allah saya akan sampaikan ke teman-teman semua Oke ya ini gambarannya Jadi kemungkinan besar Di awal bulan Mei Ada potensi Melanjutkan koreksi ya Sebelum terjadinya kenaikan berlanjut Intinya disitu Koreksi atau beris untuk koreksi Karena di awal minggu bulan Mei Itu banyak rilis news yang High impact ya Salah satunya Keputusan untuk The Fed nantinya Dalam Menyampaikan suku bunga ya Yang akan rilis di hari Kamis dini hari Dan kemudian ada non-farm payroll juga Dan insya Allah nanti saya akan bahas Di beda video ya Di lain video daripada analisa XAU USD ini Oke Sekarang kita akan berlanjut lagi Di time frame weekly Kita lihat Oke Nah di time frame weekly Anda bisa lihat disini posisinya Dimana di penjelasan analisa pagi Khususnya di hari Jumat pagi ya Saya sampaikan Jumat pagi Kalau gak Kamis Selama market weekly ya Maksud saya market di candle weekly Anda bisa lihat Ini masih dalam area inside bar Belum keluar daripada Candle impulsif Yang di posisi ini Tanggal 3 April start ini Jadi pergerakan selama Beberapa minggu ke belakang Itu masih dalam area inside bar Atau posisi ada bullish engulfing disini Tidak keluar dari jalur ini Tidak keluar dari jalur ini Yaitu berkisaran antara 1969.12 yang menjadikan titik support Kemudian yang menjadikan area 2007.74 Atau 2009 ya Poin 27 Ini belum mampu di breakout Selama beberapa minggu ke belakang ya Yaitu 3 minggu 1, 2, 3 Pas kata bentuknya impulsif Bullish Oke Body candle nya Anda bisa lihat ya Posisinya Artinya Masih bergerak di kisaran Banyak posisi buyer dan seller ini Kecenderungannya memiliki kekuatan yang seimbang Dan kalau disimpulkan ya Investor masih menunggu keputusan Dari si Jeremy Powell Dalam mengambil keputusan untuk kenaikan tingkat suku bunga Yang tentunya forecast nya sudah keluar ya Sebesar 25 basis point yang akan nanti insya Allah dinaikkan Tapi menurut saya ini adalah kenaikan terakhir ya Jadi memasuki nantinya di kuartal ketiga ya Bahkan di semester kedua Besar kemungkinan si Jeremy Powell akan tidak menaikan suku bunga Dalam arti akan mempertahankan suku bunga yang lama Demi kestabilan kondisi ekonomi Karena inflasi kan sudah mulai turun bertahap yang ya cukup lumayan Meskipun cukup tinggi Yaitu sebesar 5% Oke jadi itu gambarannya Jadi untuk Minggu depan Pergerakannya masih berkisaran Yaitu antara 2.07,74 dolar per troy on Sampai dengan 1.969.12 Kecuali kalau Ya saya katakan disini Kalau minggu depan ini Ternyata candle nya contoh ya Ini bulis seperti ini Oke Kalau candle nya sampai terjadi bulis Besar Posisinya seperti ini ya Maka ada kecenderungan Di minggu berikutnya akan terjadi kenaikan berlanjut Udah pasti Karena close di atas daripada Batas inside bar tersebut ya Yaitu di 2007.79 dolar per troy on Tapi kalau posisinya ternyata Ada bearish seperti ini Ya di minggu depan Maka menunjukkan Posisi dimana minggu depannya Akan terjadi penurunan atau koreksi berlanjut Ini menjadikan sebuah catatan penting Makanya saya katakan batasan Atas atau batasan bawah itu menjadikan Untuk kita lebih berhati-hati Dalam mengambil keputusan Dari pergerakan XL UST ini Oke ya Ini gambarannya Artinya Selama masih bergerak di wilayah area 2007.74 Sampai dengan 1969.12 Maka pergerakan masih dalam area Inside bar Oke Apalagi penutupan daripada Candle nya juga ada di tengah-tengah ya Di 1989.18 Sangat stabil sekali gitu Naik turunnya Di wilayah 2.000 dolar Tapi insal Kayaknya minggu ini Akan ada perubahan Karena banyak news Yang akan rilis ya Sudah saya sampaikan tadi Tapi pembahasan nanti Saya akan buatkan Di lain videonya Supaya lebih Fokus untuk kita Melihat Kondisi ekonomi Data-data yang rilis Seperti apa Oke Itu posisinya Jadi Menurut saya Minggu depan Dari tanggal 1 Mei Sampai dengan tanggal 5 Mei Kecenderungan market Masih dalam wilayah terbatas Tapi Sudah ada kecenderungan Kita tunggu ya Sampai hari Jumat Depan Close nya di area berapa Baik di Key support Di 1969.12 Atau di 2007 ya 2007 2007 0.74 Apakah mampu di break out Di wilayah tersebut Kalau selama masih belum di break out Ya masih bergerak konsolidasi Seperti ini Oke ya Itu Yang bisa kita lihat Di time frame weekly Belum ada konfirmasi Secara keseluruhan Yang pastinya Saya melihatnya Dari impulsif bullies Posisi ini Berhasil break di atas Daripada Resisten sebelumnya 2032.09 Membentuk Resisten baru Yaitu 2048.64 Tapi Terbentuknya Beris untuk koreksi Terlihat 123 Selama Tiga minggu Kebelakang Membentuk Sebuah pergerakan Beris Untuk koreksi Oke Sekarang kita lihat Di time frame Daily ya Untuk Memastikan Pergerakan Hari Senin Nah Hari Senin Hari Senin Juga hal yang sama Pasca terjadinya Beris Engulfing Candle hijau Dimakan oleh Candle warna merah Di beberapa Minggu kebelakang Atau beberapa Hari kebelakang Anda bisa lihat Pergerakannya Sangat Konsolidasi Sangat Naik Turunnya Berada di level Psikologi Di 2000 Dolar Per troy ounce XAUUSD Dia mampu Bergerak di atas 2000 Dolar Per troy ounce Masih bergerak Di wilayah area ini Anda bisa lihat Secara keseluruhan Bahkan terakhir Setelah pasca Terbentuknya Beris Engulfing Dimana disini Juga ada posisi Inside bar Atau impulsif Beris 1, 2, 3, 4, 5 Satu minggu Satu minggu kemarin Itu masih bergerak Di wilayah area ini Berkisaran antara 2004,79 Sampai dengan 1982,48 Makanya Dengan pergerakan Yang seperti ini Kalau teman-teman Melihatnya Ya tentunya Setelah dia naik Kita berharap Dia akan melanjutkan Kenaikannya Tapi ternyata turun Dan posisi di bawah Juga yang sama Artinya selalu masuk Ke wilayah Area 1982,48 Sampai dengan 2004,79 Level tersebut Tidak mampu Di breakout Artinya Breakout itu Yang saya harapkan Close-nya Di bawah 1982,48 Atau Close-nya Di atas 2004,79 Itu aja sih Jadi Dari candle terakhir Hari Jumat Juga membentuk Long Leaks Doji Yang masih dalam Posisi Kemarin Saya sampaikan Ada garis Racing wedge Di posisi ini Artinya Masih belum ada Breakout Impulsive Atau Body candle Membreakout Level Resistant Atau Level support Yang masih bergerak Di wilayah ini Apalagi Nantinya Hari Kamis Ada tingkat Suku Bunga Yang akan Release Dan ini Akan Menurut saya Kalau posisinya Senin Selasa Rabu Pastinya Akan Lebih Stabil lagi Tidak ada Perubahan Dari Pergerakan Area ini Ini Segambaran Saya Di Time Frame Daily Secara Keputusan Nantinya Kita Lihat Entry Posisinya Dimana Dan Ini Posisinya Di Time Frame Pajam Anda Bisa Lihat Pergerakan Itu Berada Di Area Symmetrical Triangel Symmetrical Triangel Itu Garis Putus Putus Trendline Atas Dan Trendline Bawah Ya Posisinya Semakin Merucut Apalagi Hari Jumat Kemarin Pas Terbentuk Tree In Setup Ini Adalah Tree In Setup Ya Ini Ada Tree In Setup Candle Merah Candle Hijau Dan Impulsif Bullish Memakan Daripada Bearish Engulfing Di Posisi Ini Ini Tree Setup Terakhir Terjadi Di Time From 4 Jam Dan Kemudian Ada Candle Beris Di Akhir Sesi Penutupan Yang Tentunya Di Atas Ada Zona Sell Yaitu Area Order Block Time From Satu Jam Bertepatan Dengan Area Level 2000 Dollar Apakah Mampu Menahan Laju Buy Atau Akan Memberikan Pergerakan Pembalikan Artinya Akan Terjadi Penurunan Kembali Dan Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Nantinya Hari Senin Pagi Dari Jam Pembukaan Jam 5 Sampai Dengan Perubahan Candle Karena Di Time 4 Jam Candle Yang Sorry Maksud saya Penggunaan Broker Yang Saya Gunakan Di Analisa Di Trading View Ini Perubahan Candlenya Adalah Jam Genap Artinya Jam 8 Sudah Ada Perubahan Bukan Jam Ganjil Karena Ada Beberapa Teman Tidak Usah Bingung Karena Di Candle Khususnya 4 Jam Yang Membedakan Kalau Saya Menggunakan Jam Ganjil Perubahan Cepat Di Awal Ada Juga Yang Jam Genap Ada Juga Yang Jam Ganjil Perubahan Setelah Jam Genap Jadi Saya Mengambilnya Jam Genap Di Awal Oke Saya Melihat Disini Ada Candle Beris Dimana Open Saya Tandain Karena Ketika Terjadi Open Bears Di Akhir Sesi Penutupan Ini Seperti Ini Di Kisaran 1991 37 Kalau Nanti Candlenya Ternyata Di Jam 8.00 Bullish Candlenya Bullish Seperti Ini Contohnya Dan Close Tetap Di Atas Daripada Candle Warna Merah Posisinya Seperti Ini Menurut Saya Dari Sesi Asia Akan Ada Penguatan Berlanjut Yang Tentunya Menguji Wilayah Order Block Time 1 Jam Yaitu Ada Zona Sell Di Area Sini Yang Wajib Kita Pantau Nantinya Oke Tapi Kita Tunggu Konfirmasinya Ada Candle Impulsif Bullish Seperti Ini Tapi Kalau Ternyata Candlenya Masih Dalam Posisi Candle Beris Nah Seperti Ini Maka Ada Potensi Kuat Akan Bergerak Menuju Area Trendline Yang Ini Nanti Kita Coba Cek Apakah Ada Konfirmasi Di Wilayah Area Di Bawah Trendline Jadi Kita Memiliki Batasan Dari Posisi Pembentukan Candle Tapi Kalau Candlenya Masih Dalam Belum Ada Konfirmasi Yang Jelas Atau Break Di Atas Daripada 1991 Ya Maka Masih Dalam Area Pergerakan Terbatas Dari Pembentukan Symmetrical Triangel Ini Ini Di Time Frame Pajam Yang Teman Wajib Perhatikan Dan Sekarang Kita Lihat Di Time Frame Satu Jam Untuk Skenaryonya Tentunya Tidak Kurang Tidak Lebih Dari Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Di Time Frame Pajam Tadi Dan Ini Sudah Membentuk Sebuah Pola Pergerakan Impulsif Dan Ini Korektif Dan Yang Tentunya Saya Mengharapkan Ini Ada Terjadi Break Di Atas Daripada Open Untuk Melihat Dari Posisi Ini Swing Terlihat Di Pergerakan Ini Setelah Impulsif Ini Korektif Tapi Kan Tentunya XO USD Ini Masih Bergerak Terbatas Jadi Setelah Menyentuh Resisten Atau Menyentuh Level 2000 Dolar Per Troyon Dia Akan Bergerak Turun Jadi Menunggu Yang Pertama Dari Open Ini Kalau Ini Betul Break Di Atas Daripada 1991 0.37 Contohnya Break Di Atas Ini Jadi Akan Ada Kecenderungan Menuju Area Order Block Di Time Frames Satu Jam Yang Tentunya Sampai Di Posisi Ini Saya Akan Pantau Apakah Ada Potensi Pembalikan Baik Itu Berish Engulfing Berish Pin Bat 3 Insight Down Maka Menunjukkan Aksi Penurunan Kembali Yang Tentunya Masuk Kepada Area Trendline Seperti Itu Tapi Kalau Di Posisi Tersebut Ternyata Tidak Ada Pembentukan Pattern Terjadi Baik Berish Engulfing Berish Pinbar Konfirmasinya Tidak Ada Maka Market Akan Bergerak Naik Yaitu Menguji High Weekly Di 2009 0.27 Akan Menguji Ke Area Level Tersebut Oke Ini Posisinya Jadi Ada Dua Yang Yang Pertama Berkisaran Level Psikologi 2000 Dolar Pertoy Ones Ketika Sudah Membentuk Impulsive Bullish Close Di Atas Open 1991 Menurut Saya Kecenderungan Akan Menuju Wilayah Area Order Block Temprime Satu Jam Yang Kita Membentukkan Konfirmasi Di Area Ini Tapi Kalau Masih Impulsive Bullish Maka Pergerakan Akan Kecenderungan Ke High Weekly Itu Yang Pertama Posisinya Jika Coba Kita Cek Dulu Di Time Frame 30 Menit Apakah Ada Konfirmasi Yang Jelas Di Posisi Ini Kita Lihat Dulu Ini Saya Ini Dulu Nah Anda Bisa Lihat Kalau Kita Perhatikan Di Candle Time Frame 30 Menit Konfirmasinya Hanya Terbatas Di Wilayah Ini Ada Bullish Golfing Terbentuk Disini Jadi Posisi Ini Yang Menjadikan Titik Pemantauan Menurut Saya Artinya Masih Ada Kecenderungan Order Block Di Time Frame 30 Menit Ini Di Area Demand Posisi Ini Di Area Demand Ini Ini Juga Harus Dipantau Artinya Saya Gambarannya Seperti Ini Adalah Zona Pantaunya Nah Cek Dulu Nanti Ketika Harga Memasuki Wilayah Ini Kalau Kita Melihat Ini Terjadi Breakout Seperti Ini Di Bawah Trendline Tepat Berada Di Bawah Area Bullish Golfing Ini Menurut Saya Ada Potensi Dia Akan Bergerak Turun Seperti Ini Dan Menuju Area Key support Minimal Sampai Sini Dulu Ada Potensi Penurunan Sampai Dengan Wilayah Tersebut Nah Ini Gambarannya Seperti Tinggal Kita Lihat Karena Kemarin Sudah Saya Sampaikan Disini Ada Zona Buy Juga Ada Potensi Ketika Ini Terjadi Break Key support Ada Break Key support Di Kisaran 1969 Kalau Ini Di Break Out Maka Ada Kecenderungan Dia Tinggal Pantau Di Zona Buy Apakah Ada Potensi Bullish Galfing Bullish Spinbar 3 Inset Up Maka Ada Kecenderungan Dia Akan Bergerak Naik Dari Posisi Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Yang Perlu Kita Pantau Adalah Level Time 4 jam Apakah Berhasil Break Di Atas Daripada Open Di 1991 1.37 Atau Membentuk Candleberry Yang Tentunya Menjadikan Zona Pantau Kita Di Area Order Block Ini Berkisaran 1987 Sampai Dengan 1981 Tapi Secara Keseluruhan Memang Kita Tidak Bisa Melihat Sejauh Mana Trend Ini Akan Bergerak Karena Masih Ada Batasan Batas Atas Dan Batas Bawah Yang Sudah Saya Sampaikan Baik Di Analisa Manly Tadi Di Awal Sampai Dengan Weekly Maka Disini Teman Tonton Videonya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Bisa Dicatat Dan Dicocokkan Dengan Trading Plan Masing Apakah Sesuai Ataupun Tidak Kalau Sesuai Silahkan Bisa Digunakan Tapi Kalau Tidak Sesuai Tidak Usah Digunakan Oke Jadi Ini Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Analisa Weekly Dan Hari Senin Besok Semoga Informasi Ini Bermanfaat Tonton Videonya Dari Awal Sampai Dengan Akhir Banyak Informasi Yang Teman Bisa Dapatkan Dan Jangan Lupa Subscribe Like Komen Dan Bunyikan Lonceng Untuk Bisa Mendapatkan Notifikasi Dari Zona Forex Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Salam Sehat Salam Profit Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh